Nah kalian tentunya sudah membaca aktivitas membaca yaitu Presiden Soekarno Indonesia Yang mana tentunya kalian sudah memahami isi dari teks yang pada bagian ini Nah sekarang kita lanjut pada halaman 132 yang mana kita masuk kepada aktivitas setelah membaca Diskusikan pertanyaan-pertanyaan ini Nah ini dia kita lihat petunjuknya Bacalah pertanyaan-pertanyaan berikut secara seksama Tuliskan pendapat dan reaksi kalian terhadap pertanyaan-pertanyaan Jadi pertanyaan-pertanyaannya ada berapa buah? 8 Nah tulis reaksi dan pendapat kalian Selama berdiskusi dengan guru dan teman sekelas Tawarkan reaksi dan pemahaman kamu pribadi terhadap teks Jadi bagaimana pendapat kalian terhadap teks yaitu teks yang di atas ini Presiden Soekarno of Indonesia Nah kita lihat pertanyaan pertama Menurut kamu politik sudah berubahkah? Sudah banyakkah berubah sejak masa Presiden Soekarno? Nah ini pendapat kalian bagaimana? Kalau menurut pendapat saya politik di dunia sudah banyak berubah Terutama yang kalau di dunia di waktu Presiden Soekarno Masih ada sistem politik yang namanya apartheid Yang membedakan antara kulit hitam, kulit putih, dan kulit berwarna Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi Manusia sudah dianggap sama semuanya Ya itu di dunia Kalau di Indonesia dalam negeri kita Politik kita sudah banyak berubah sejak masa Soekarno Yaitu mulai dari Presiden Soeharto dengan Repelita Kemudian BJ Habibie Kemudian Gusdur dan Megawati Dilanjutkan dengan SBY Dan Bapak Presiden Jokowi Nah perubahan politik yang mendasar bagi negara kita Adalah dirubahnya di amandemen Undang-Undang Dasar 1045 Sebanyak 4 kali Itu sangat luar biasa perubahan politik yang terjadi pada negara kita Nah itu nomor 1 Kenapa Presiden Soekarno ingin semua orang itu bersatu? Karena Nah menurut Kita lihat dalam teks Karena dia ingin mewujudkan perdamaian dunia Yang abadi di seluruh perdamaian dunia ya Sehingga dan pemerataan Sehingga tidak ada lagi Penjajahan di atas muka bumi ini Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar kita Nomor 3 Apakah bentuk baru kolonialisme Yang Presiden Soekarno sampaikan Nah apakah itu masih ada Jika ya Tolong jelaskan bagaimana bentuknya Dukung jawaban kamu itu Dengan contoh-contoh Nah Presiden yang di Jenis kolonialisme yang disampaikan oleh Presiden Soekarno itu Nah berbentuk ini dia Ya Kolonialisme mempunyai bentuk yang baru Yaitu Bentuknya Kontrol ekonomi Kontrol intelektual Dan kontrol fisik Oleh sedikit Kelompok Tapi oleh sedikit kelompok Negara Kelompok asing Ya Di dalam suatu negara Nah itu bentuk-bentuk Kolonialisme yang sedang terjadi Ya Apakah masih ada Masih Ya Kenapa Bagaimana Jika ya Tolong jelaskan caranya Caranya adalah dengan monopoli Ya Ada sistem monopoli Sehingga Harga Di ekonomi ya Di ekonomi Ada sistem namanya Monopoli Sehingga harga Ditentukan oleh Produsen Atau salah satu pihak Dan tidak ditentukan oleh Harga pasar Ya Itu contoh-contohnya Salah satu contoh Yang kedua Pengaruh Ya Tekanan-tekanan Yang dilakukan oleh Salah satu pihak Terhadap pihak yang lain Agar Melakukan sesuatu Misalnya Tidak boleh Menjual Minyak Ke suatu negara Misalnya Nah itu Salah satu Bentuk kolonialisme Ya Nomor Empat Dari artikel ini Bisakah Kamu Menggambarkan Harapan Dan impian Dari Presiden Soekarno Untuk dunia Jelaskan Nah impian Dari Presiden Soekarno Itu adalah Menyampaikan Bahwa Seluruh negara Khususnya Di Asia Dan Afrika Itu bisa Bersatu Bergandengan tangan Dan seiring Sejalan Dan mimpinya Adalah Seluruh negara Khususnya Asia Dan Afrika Itu bisa Menjadi Negara yang Damai Tidak Dalam tekanan Dan seluruhnya Bisa hidup Berdampingan Dengan aman Itu keinginan Dari Atau Impian Dari Presiden Soekarno Apa Harapan Dan impian Kamu Terhadap Dunia ini Dan khususnya Untuk Negara Kamu Jelaskan Nah tentunya Harapan kita Agar Seluruh Yang ada Di dunia Ini Menyadari Bahwa Perdamaian Itu sangat Penting Dan juga Tidak ada Kolonialisme Yang macam-macam Seperti Dizalaskan oleh Pak Presiden Soekarno Tadi Tidak ada Tekanan Tidak ada Manipulasi Tidak ada Apa namanya Harga Harga-harga Yang ditentukan oleh Atau Monopoli Namanya ya Tidak ada Seperti itu Semuanya Berjalan dengan Baik Dan juga Sejahtera Ya Nah khususnya Untuk negara kita Tentunya Kita harapkan Negara kita Bisa menjaga Kedamaian Dalam negeri Dan juga Kestabilan ekonomi Bagi Masyarakatnya Sehingga Kita bisa hidup Menjalani hidup ini Dengan damai Tanpa ada Rasa terancam Nah itu Kita harapkan Nomor 6 Menurut kamu Presiden Soekarno Sudah Sudah Merealisasi Menyadari Impian dan harapannya Jika ya Bagaimana Ya Bisa Bukan menyadari Merealisasikan Mewujudkan Impiannya Dan harapannya Apakah Presiden Soekarno Bisa Mewujudkan Impian dan harapannya Jika ya Bagaimana Presiden Soekarno Bisa Mewujudkan Harapan dan impiannya Dengan Membentuk Salah satunya Itu dengan Mengumpulkan Seluruh pemimpin Asia dan Afrika Di Bandung Waktu itu Sehingga Mereka bisa Bersatu dan Bisa Merasa Bersama-sama Dalam Mewujudkan Dunia yang Aman Abadi Dan Tentram Sehingga Terwujudnya Masyarakat dunia Yang Aman Nah Dan Merdeka Nomor Tujuh Berdasarkan Menurut Presiden Soekarno Kedamaian itu Sangat penting Bagaimana Pendapat kamu Diskusikan Nah Tentu saja Kedamaian itu Sangat penting Karena Kedamaian ini Keamanan ini Merupakan Salah satu Atau Salah satu Faktor Agar ekonomi Berjalan Bisa dengan Baik Dan juga Bisa Kehidupan kita Berjalan dengan Melancar Jadi Tidak ada Gangguan Dalam kita Melaksanakan Kegiatan Sehari-hari Nomor Delapan Jika kamu Diberikan Kesempatan Untuk memberikan Pedato Di depan Seluruh Presiden Dan Perdana Menteri Di dunia Apa yang Akan kamu Bicarakan Diskusikan Dengan detail Dengan Terperinci Nah Tentunya Tentang Tidak akan Berubah Jauh Dari Yang disampaikan Oleh Bapak Presiden Soekarno Bahwa Bagaimana Pentingnya Kehidupan Yang damai Tentram Dan bisa Dan tidak ada Kolonialisme Di dunia ini Sehingga Kita bisa hidup Berdampingan Dengan baik Tidak ada Yang macam-macam Dan segala macamnya Nah itu dia Huruk harapan Dari Presiden Soekarno Nah itulah Untuk Halaman 132 ini Dan terakhir Oh iya Diskusikan Ini catatan-catatan Yang telah Hasil dari Diskusi kalian ya Jadi Setelah Selama menjawab Pertanyaan ini Ya Delapan Tentu kalian Ada Membuat catatan-catatan Ya Kayaknya disinilah Kalian catat Bagaimana Diskusi berlangsung Di Catatan ini Tentunya Misalnya Si A Mengatakan Seperti ini Si B Mengatakan Ini Seperti ini Seperti ini Pendapatnya Jadi pendapat Teman-teman kalian itu Kalian catat disini Dan juga Kalian Pendapat kalian juga Kemudian catat disini Sehingga Hasil dari diskusi Bisa dibuat Sebuah resume Di Sebuah kesimpulan Dan Sebuah Kesepakatan Dalam kelas Bagaimana Tentang Pidato Soekarno ini Menurut Sehingga Hasilnya Menurut Kelas Titik-titik Ya menurut Kelas Masing-masing ya Presiden Soekarno ini Atau Bisa jadi Politik ini Seperti ini Atau Bagaimana Tergantung Dinamika Dalam kelas Nanti ya Dalam diskusi Apa Bagaimana Kesimpulan Dari Hasil diskusi Tersebut Sehingga Kelas Mempunyai Atau Memiliki Satu Pemahaman Hasil Dari Teks Yang telah Disampaikan Nah barangkali Itu dulu Untuk kali ini Jangan lupa Subscribe Dan like Videonya Mudah-mudahan Bermanfaat Sampaikan pada guru dan teman Sampai jumpa